Halo semua, kembali lagi di channel youtube saya. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain karakter seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini menggunakan CorelDRAW X7. Nanti selain teman-teman bisa membuat sebuah desain karakter hewan seperti gambar ini, teman-teman juga bisa menggunakan CorelDRAW untuk membuat desain karakter manusia, karakter monster, atau jenis karakter fabel yang lainnya sesuai dengan kreasi dan ide teman-teman masing-masing. Nah, setelah nanti sudah membuat animasi di CorelDRAW X7 atau di Corel yang lainnya, teman-teman bisa animasikan karakter ini menggunakan Adobe Blast CS6, dan tutorial Adobe Blast CS6 juga sudah saya unggah di video tutorial channel youtube saya. Salah satu contohnya itu adalah seperti ini. Ini karakternya, dan sudah saya animasikan dengan menggunakan Adobe Blast CS6, sehingga menghasilkan animasi karakter seperti ini. Kemudian, ada karakter monster yang tadi. Nah, untuk karakter ini, kita bisa gunakan karakter monster, kemudian di green screen, selanjutnya bisa diedit di After Effects, sehingga menghasilkan video seperti ini. Nah, itu adalah jenis green screen yang saya gunakan untuk monster ini di Adobe After Effects. Kemudian, untuk karakter manusia, bisa dianimasikan juga. Oke, itu adalah contoh animasi karakter yang bisa teman-teman buat sesuai dengan kreasi, setelah membentuk atau mendesain karakter itu dengan menggunakan CorelDRAW. Nah, selanjutnya, kita akan coba membuat karakter seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini. Silahkan teman-teman langsung buka CorelDRAW-nya, kemudian diatur ukuran kertasnya, portrait landscape-nya disesuaikan, kemudian unitnya diubah menjadi centimeter. Seperti biasa, saya akan buat dalam satu lembar kerja CorelDRAW, yang sudah saya praktekan ini, saya pindahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, teman-teman bisa persiapkan rectangle, kemudian kita bisa gunakan rectangle ini sebagai background-nya. Saya copy paste saja background-nya ini. Teman-teman silahkan disesuaikan untuk membuat rectangle, dibuat dengan menggunakan rectangle tool. Kemudian, yang kita gunakan untuk membuat karakter ini adalah opal tool, atau ellipse tool. Nah, di sini teman-teman bisa cari ellipse tool. Kemudian kita bisa buat opal ke bawah seperti ini. Selanjutnya, kita bisa cari shape tool. Kemudian, teman-teman bisa klik kanan pada garis pinggirnya, cari convert to kurva atau control key di keyboard. Kemudian, pada bagian titik-titik sebelah kanannya ini, atau node-nya ini, teman-teman bisa delete kedua-duanya. Jadi, diklik dua kali saja, sehingga terhapus dia. Kemudian, untuk bagian yang node di bawah dan di atas, kita bisa edit sesuaikan agar berbentuk lingkaran segitiga. Jadi, yang di bawah itu dikecilkan ke dalam, kurang lebih seperti ini. Kemudian, yang bagian atas segitiganya atau tanah panahnya, kita bisa geser keluar seperti ini. Kita bisa geser keluar ke sebelah kiri. Nah, sehingga menghasilkan segitiga seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa cari lingkaran kembali atau ellipse tool untuk membuat lehernya. Tekan control di keyboard agar lingkarannya simetris. Klik kiri geser di mouse. Kemudian, cari pick tool. Teman-teman bisa buat dia opal juga. Jadi, opalnya ini adalah horizontal. Tidak seperti tadi, horizontal vertikal. Kemudian, teman-teman bisa seleksi kedua-duanya. Tekan shift, tekan C di keyboard. Agar dia berada di tengah-tengah. Kemudian, kita bikinkan ellipse kembali. Tekan control kembali. Silahkan disesuaikan untuk bagian kepalanya. Kita cari pick tool. Kemudian, kita posisikan kembali. Di seleksi salah satunya atau kedua-duanya ini. Tekan C kembali. Kemudian, pada bagian kepalanya, silahkan teman-teman cari shape tool. Kita bisa klik kanan pada garis pinggirnya. Cari convert to curve pump atau control key. Selanjutnya, kita bisa naikkan yang paling bawah ini. Kemudian, yang bagian atas ini, kita bisa geser ke tengah dia agar berbentuk segitiga sedikit. Sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian, cari pick tool. Nah, di seleksi ketiga-tiganya, teman-teman bisa geser, posisikan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Kemudian, untuk bagian badannya, juga silahkan diposisikan sesuai dengan yang diinginkan. Di seleksi, tekan C agar dia di tengah-tengah. Kita berikan warna sekarang. Untuk pewarnaannya, silahkan teman-teman sesuaikan juga, sesuai dengan selera. Untuk bagian kepalanya, kepalanya itu berada di bawah daripada leher. Jadi, kita lehernya bawa ke atas. Klik kanan, cari order to crown of pink. Kemudian, kita bisa posisikan sedikit badannya untuk turun, seperti ini. Sehingga kita mendapatkan sebuah desain seperti ini, untuk bagian kepala, leher, dan badan. Selanjutnya, kita bisa buatkan lingkaran untuk membuat kelopak matanya. Tekan ctrl di keyboard. Kemudian, cari pick tool. Silahkan teman-teman geser ke sini, ke bagian kepalanya, untuk kita buatkan bagian kelopaknya. Kemudian, silahkan tekan ctrl kembali, geser, klik kanan. Untuk terkopi piece, silahkan disesuaikan posisinya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, kita bisa seleksi lingkaran yang satu ini, dengan kepalanya. Cari intersect. Kemudian, delete lingkarannya di keyboard. Kemudian, seleksi juga lingkarannya dengan kepalanya. Cari intersect pada shaping di atas ini. Kemudian, di-delete juga lingkarannya. Sehingga menghasilkan ini seperti ini. Selanjutnya, kita bisa berikan pewarnaan fontain field untuk bagian kepalanya. Kita cari saja interactive field tool. Kemudian, cari fontain field. Kemudian, cari elliptical fontain field. Nah, kita bisa sesuaikan. Mau warna seperti apa yang diinginkan, silahkan tolong-tongan juga. Kita ubah warna yang di bawahnya ini menjadi hitam. Kemudian, cari pick tool. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk bagian kelopak matanya, kita bisa sesuaikan dengan warna kepalanya. Kita cari menu edit. Kemudian, copy properties from. Fill-nya dicentang. Kemudian, ok. Kemudian, arahkan ke warna yang akan dipakai. Diklik seperti ini. Nah, sehingga dia berubah sesuai dengan warna yang kita seleksi. Selanjutnya, kita cari interactive field tool. Atau tekan G di keyboard. Nah, kita bisa sesuaikan arah datang dari gradasinya. Kemudian, kita juga bisa kecilkan dia seperti ini. Selanjutnya, untuk yang di sebelah kanan. Kalau sudah selesai, kita bisa cari pick tool. Kemudian, kita buatkan matanya dengan opal tool juga. Tekan control agar dia simetris. Cari shape tool. Kemudian, kita bisa berikan warna hitam. Dihilangkan warna garis pinggirnya. Klik kanan pada silang di color palette sebelah kanan itu. Selanjutnya, kita bisa geser matanya ini ke bawah kelopak matanya. Kemudian, di sebelah kanan, teman-teman bisa geser juga klik kanan. Sehingga terkopi paste menjadi dua, menghasilkan dua bola mata. Selanjutnya, kalau sudah selesai hitam, kita bisa seleksi objek yang sudah kita buat. Hilangkan warna garis pinggirnya di bagian silang color palette di sebelah kanan ini. Klik kanan. Kemudian, kita bisa berikan warna juga untuk bagian lehernya. Kita cari interactive fill tool. Fontaine fill. Cari elliptical fontaine fill. Kita sesuaikan sekarang. Kemudian, warna putihnya ini juga saya kasih warna gelap. Kemudian, cari pick tool. Dan bagian badannya, saya sesuaikan dengan warna lehernya. Diseleksi terlebih dahulu badannya. Kemudian, cari menu edit. Copy properties from. Fill-nya dicentang. Kemudian, di OK. Seleksi warna yang akan dipakai. Diklik, OK. Menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian lehernya, kita akan ubah pinggirannya ini menjadi sedikit lengkung-lengkung agar tidak terlalu mulus seperti ini. Dengan menggunakan tools yang ada di bagian shape tool ini. Klik kiri tahan. Ada namanya rogen. Size-nya kita bisa atur menjadi 0,1 cm. Kita bisa scroll di mouse untuk menampilkan lebih besar dari lembar kerja CorelDRAW-nya. Teman-teman bisa kipaskan di sini. Nah, seperti ini. Goreskan atau klik kiri geser pada bagian pinggir daripada leher dari karakter yang akan dibuat. Menghasilkan seperti ini dia. Silahkan teman-teman imajinasikan sendiri sesuai dengan idenya. Bagaimana caranya menggunakan rogen ini. Apakah besar-besar lengkungannya. Silahkan. Saya cukup buat kecil seperti ini saja. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa cari pick tool. Kemudian, untuk bagian badannya, kalau ingin diberikan rogen juga, silahkan. Saya contohkan satu saja untuk lehernya. Selanjutnya, kita bisa berikan warna blank-blank pada badannya dengan menggunakan rectangle. Saya buat rectangle di sini. Kemudian, cari shape tool. Juga klik kiri tahan. Ganti menjadi shape tool. Klik kanan pada garis pinggirnya. Kemudian, cari convert to curve farm. Selanjutnya, di klik kanan kembali. Cari to curve farm. Klik kanan kembali. Cari to curve farm. Kemudian, dilengkungkan dia ke bawah. Dilengkungkan juga dia ke bawah. Selanjutnya, kita bisa cari pick tool. Teman-teman bisa posisikan untuk bagian rectangle-nya ini. Kemudian, teman-teman bisa geser ke bawah. Tekan control. Silahkan klik kanan. Control R. Control R. Control R itu artinya mengulang daripada langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi, selanjutnya, yang bagian paling bawah ini kita bisa besarkan sedikit. Sampai ke bawah dia. Kemudian, diseleksi antara rectangle sama badannya. Cari intersect di bagian atas ini. Kemudian, seleksi juga rectangle berikutnya. Cari intersect. Seleksi juga bagian berikutnya. Cari intersect. Dan begitu seterusnya. Sampai semuanya. Di delete kemudian rectangle-nya. Selanjutnya, teman-teman bisa seleksi dari luar ini ya. Seleksi dari luar seperti ini. Kalau seleksi dari tengah. Tengah, background-nya yang akan berpindah dia. Saya control Z terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa seleksi seperti ini. Kemudian, kita bisa berikan warna. Terlebih dahulu warna. Kita bisa berikan warna sesuai dengan selera terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa berikan warna dia sesuai dengan kepalanya. Kita cari menu edit. Copy properties from. Field-nya dicentang. Di ok. Kemudian, kita bisa seleksi kepalanya. Sehingga menghasilkan seperti ini. Dan bagian yang paling bawah. Kita bisa berikan warna hitam gelap saja. Selanjutnya, kita akan coba berikan dia kakinya. Dengan menggunakan rectangle juga. Silakan dibuatkan rectangle. Kemudian, disesuaikan dia. Di copy paste dia. Kemudian, di klik bagian tengah-tengahnya. Sehingga mengunculkan rotate seperti ini. Silakan di rotate. Kemudian, dipasangkan. Selanjutnya, teman-teman bisa cari shape tool. Klik kanan pada garis pinggirnya. Cari convert to curve. Klik dua kali salah satu ujungnya. Untuk mendapatkan segitiga seperti ini. Selanjutnya, untuk bagian ini juga klik kanan. Convert to curve. Silakan di klik kanan. To curve juga. Untuk melengkungkan misalnya. Ini juga klik kanan. To curve. Kurva dilengkungkan juga. Selanjutnya, untuk bagian yang segitiga. Klik kanan juga. Bagian bisa di kurva juga. Klik kanan. Kita bisa klik kanan. To curve. Klik kanan. To curve. To curve juga. Sehingga kita bisa lengkungkan dia. Selanjutnya, kalau sudah selesai cari pick tool seleksi kedua-duanya. Kemudian di shaping well di atas sini. Kita bisa berikan warna. Kemudian kita bisa kecilkan sesuaikan dia. Dipasangkan. Kemudian di rotate. Nah, di seleksi taruh di sini. Selanjutnya, kita bisa copy paste dia. Ke bawah ke atas. Klik kanan. Kita bisa rotate juga. Kita bisa seleksi. Bawa ke atas di sini. Kemudian kita bisa klik kanan juga. Nah, kita bisa rotate juga. Kemudian posisikan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, kita bisa seleksi ketiga-tiganya ini. Klik kanan. Group object. Kemudian digeser bawa ke sebelah kanan. Di copy paste. Selanjutnya, diberikan mirror horizontal di bagian atas sini. Di seleksi. Sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian kita bisa seleksi kedua-duanya. Di klik kanan. Group object kembali. Kemudian kita bisa bawa dia ke bawah. Jadi, klik kanan. Cari order. To back of pick. Kemudian tekan control pick up. Di bagian keyboardnya. Selanjutnya, untuk bagian kepalanya. Kita bisa isi juga. Kita bisa copy paste bagian kakinya. Kemudian klik kanan. Ungroup all object. Kita bisa sisakan satu saja. Kita bisa sisakan satu saja seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa rotate sesuai dengan tanduk yang diinginkan. Dikecilkan. Kemudian ditaruh di sini. Kemudian di copy paste. Bawa ke sebelah kiri. Di mirror horizontal. Digeser kemudian. Selanjutnya, kita bisa seleksi kedua-duanya. Di klik kanan. Group object. Kemudian di klik kanan. Kembali. Cari order. To back of pick. Kemudian tekan control pick up di keyboard. Kalau misalnya tidak mau sekali. Kita bisa pakai dua kali. Control pick up. Control pick up. Kalau misalnya tidak mau juga tiga kali bisa. Sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba buatkan dia sayapnya. Dengan menggunakan ellipse tool juga. Silahkan buat ellipse tool memanjang seperti ini. Kemudian cari shape tool. Kemudian bisa klik kanan. Convert to curve pump. Diseleksi. Kemudian di edit. Disesuaikan untuk bagian sayapnya. Oke, kalau sudah dapat satu. Silahkan cari pick tool. Kemudian diberikan warna. Disesuaikan warnanya. Selanjutnya, kita bisa berikan garis. Dia dengan menggunakan pen tool. Cari di sini, di klik tahan. Cari pen tool. Dibuatkan garis dari sini. Kemudian sampai di sini. Lengkungkan. Kemudian sampai di sini. Diklik dua kali. Selanjutnya, kita juga bisa buatkan garis. Dia dari sini. Diklik, diseleksi. Kemudian dibawa ke sini. Diklik dua kali. Kemudian dari sini juga. Diseleksi. Sampai ujung. Klik dua kali. Kemudian cari shape tool. Kita bisa edit dia. Salah satunya ini. Kita bisa bawa dia sampai menyentuh ke garis pinggirnya juga. Sampai di sini. Misalkan. Kemudian ini dilengkungkan. Dilengkungkan juga garis segitiga. Segitiganya ini. Kemudian yang bagian ini. Kita bisa proyeksikan bawa ke sini. Sampai menyentuh dia. Kemudian kita bisa lengkungkan juga. Bagian yang lainnya. Cari shape tool. Atau cari pick tool. Kemudian kalau sudah selesai. Diseleksi ketiga-tiganya ini. Garisnya diseleksi ketiga-tiganya. Kemudian diubah ya. Dengan menggunakan line tool. Outline widthnya ini. Silahkan disesuaikan. Misalnya dua. Begitu. Selanjutnya bisa diberikan warna putih. Atau klik kanan di sini. Tetapi kita bisa ubah garisnya ini. Dengan menggunakan control shape key. Atau cari di menu object. Cari control shape key. Kemudian convert outline to object dia. Di sini. Artinya agar dia berbondok objek. Bukan lagi garis. Kita bisa berikan warna klik kiri. Seperti ini. Nah kalau misalnya belum. Kita bisa berikan warna yang lain terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa sesuaikan. Nah untuk bagian yang tengahnya ini. Kita bisa berikan transparansi. Tools dia. Agar terlihat di garis-garisnya itu tadi. Nah seperti ini. Kemudian. Untuk bagian sayapnya ini. Klik kanan untuk silang di garis pinggirnya. Agar hilang. Kemudian diseleksi untuk bagian daripada sayapnya. Klik kanan cari group object. Kemudian diseleksi kembali. Klik kanan sehingga dia menjadi dua. Kemudian dirotate. Kemudian ditaruh. Disesuaikan. Dibesarkan kembali. Kemudian diseleksi dia. Diklik kanan. Group object. Kemudian kita pasangkan di sini. Teman-teman bisa seleksi. Kemudian digeser bawah ke sebelah kiri. Klik kanan. Cari mirror horizontal juga. Nah sekarang baru kita pasangkan kembali dia di sini. Disesuaikan. Oke hasilnya seperti ini. Nah ini adalah hasil dari desain karakter. Dengan menggunakan Corel Draw X7. Seperti gambar ini hasilnya. Silahkan teman-teman sesuaikan nanti untuk bentuknya dan jenisnya karakter yang akan dibuat disesuaikan. Oke sekian terlebih dahulu untuk desain karakter hewan. Seperti gambar ini silahkan teman-teman praktekan. Semoga bisa mempraktekan. Semoga selalu sukses. Terima kasih.